Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Dan kali ini kita akan belajar Tentang Bagaimana cara mengambil data Dari sebuah halaman website Untuk nantinya Kita gunakan di aplikasi kita Metode ini biasa kita sebut Dengan scrapping Oke disini saya akan Mencoba mengambil data Dari covid19.go.id Yaitu data Tentang Pasien yang positif Sembuh meninggal Di Indonesia dan di global dunia Nah untuk itu Kita disini akan menggunakan Library dari Kita akan menggunakan Node.js ya untuk scrapping data ini Disini saya akan menggunakan Beberapa library diantaranya Yaitu axios Axios ini Adalah modul yang Akan kita gunakan untuk Mengambil Data html dari suatu page Atau bisa kita sebut Http request nya Ada beberapa alternatif Sebenarnya Kita bisa menggunakan axios Not fetch Not fetch Request Dan lain Tapi saya lebih prefer Menggunakan axios Lalu library yang kedua Kita akan menggunakan Serio Serio ini Ini fungsinya yaitu Memparsing html code Atau Memparsing string dari html tag ini Untuk kita ambil property-property yang ada di dalamnya Ya langsung saja kita akan Coba Pertama-tama Kalian buka terminal kalian terlebih dahulu Lalu kalian arahkan ke folder Dimana nanti kalian akan menyimpan project ini Kalau saya biasa di desktop Oke Kita buat foldernya dulu Mkdir Mkdir hmm- Oke, kita buka terminal di Visual Studio Cloud Oke, pertama-tama kita inisialisasi dulu project ini Dengan cara npm init Oke, mpp kita enter rendernya Oke, setelah itu kita install library-library tadi Yaitu axios dan server npm install axios dan serius Oke, sambil menunggu Ini selesai, kita buat dulu folder src Oke Kita buat disini index.js Index.js Oke, kosongkan dulu Lalu di folder src ini kita akan buat service atau utility terlebih dahulu Kita buat Sorry We Kita buat disini HTML.js Nah, di HTML.js ini kita akan gunakan axios untuk mengambil HTML string dari suatu page Okay, kita deklarasikan disini Axios equal to require Cari Axios Ya, seperti ini Deklarasikan Langsung atum itu Untuk follow Utoget HTML Kita akan parsing Ya, sorry Kita akan kasih parameter disini Ibu Ya, jadi Lalu, ibu Fasinya Kita buat asyik Ronsanya Rons 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 Sekarang kita dilihat default Nah, ini Axios Dot Get Rons 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 Oke, karena ini mengembalikan from my Semoga kita ubahit aja di sini Kita coba Oke, coba dari covid20.co.id seperti ini dan console.log untuk cache console.log kita akan coba running file ini untuk running file ini kalian bisa gunakan terminal node esersi atau untuk lebih mudahnya kalian bisa install extension code runner disini kebetulan saya sudah menginstalnya nah jika kalian sudah menginstal nanti ketika kalian serikan hasilnya akan ada run code oke kita running aja oke kita coba running dan hasilnya undefined oke kita coba ini undefined lagi oke oke ternyata belum di return oke disini kita return response oke kita hantunya dulu ya disini kita dapet response html html oke karena kita akan mengambil string html nya aja disini propertinya do data jadi kita return disini dot data seperti ini oke disini kita dapet html oke kita export modul .export oke ternyata ini kita export oke ternyata 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 jtml jtml oke di pas datang ini kita akan gunakan serial ini untuk mengambil data dari sini menjadi suatu JSON atau objek yang nantinya akan kita gunakan di aplikasi kita oke kita deparasikan dulu kons kons serio dekor home seri ini nah kita deklarasikan juga kons kita import html tadi tombol gtml tadi oke ternyata oke disini kita buat nata buat klip nata tetap metode ini kita buat asin rono selagi ini oke kita buat nama disini al baru kontrol konstan dgs kita gunakan konstan dgs ini untuk mendeklarasikan konstan variable selaman ini yaitu base url dari covid 20 ini base url sorry kita ambil html dengan metode html sama dengan white cat html from url kita ambil dari console tadi kita import isinya const untuk require from .slice constant base url ok base url base url base url ok base url seperti ini lalu setelah kita double panel nya kita dekorasikan ganda dolar ini diisi dengan seri .word dari html lalu kita akan coba ambil data ini lalu kita untuk yang lupa nah untuk mengambil data dari sini kita butuh query selector untuk untuk itu kita gunakan input element oke kita select element arahkan ke sini kita dapat ini untuk kita klik kanan copy copy selector ikan untuk ini file ekon jika pakaian jika ini diturut jika jika sal jika berbeda jika jika kelumpal.com3 untuk kita pastikan disini ya .tax yang kedua global.confirm kita lakukan lagi dengan cari gambar select di kanan copy selector .text di sebut global don't die scroll to menu желter selter klik pilih kanan copy selamat menikmati 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 selamat menikmati